Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami channel indosentral manufacturing kali ini kita akan membahas salah satu peralatan pemindah bahan yang disebut screw conveyor screw conveyor adalah peralatan yang berfungsi memindahkan bahan atau material biasanya bahan atau material ini berbentuk padatan baik butiran maupun tepung screw ini banyak digunakan di industri semen pupuk industri kimia maupun industri yang lain dalam ilmu fisika mekanika screw conveyor termasuk kategori positive displacement pump teknologi ini sudah ada sejak jaman Mesir kuno cara kerjanya adalah memindahkan bahan menggunakan hantaran putaran sirip berulir atau yang biasa kita sebut screw material yang memasuki penampang screw akan didorong oleh sirip screw hingga ujung pipa yang harus diketahui adalah bahwa screw tidak dapat menghisap material berbeda dengan vakum cleaner yang ada adalah screw mendorong material yang telah memasuki sirip screw karena itu efektivitas screw conveyor sangat bergantung dari sistem intake atau sistem pemasukan bahan kedalam sirip screw screw conveyor horizontal memiliki efektivitas yang tinggi karena material mudah sekali masuk kedalam sirip dengan prinsip gravitasi sedangkan screw conveyor vertical efektivitasnya lebih rendah karena sistem intake yang kurang sempurna karena itu untuk memperbaiki sistem intake dan meningkatkan efektivitas screw conveyor vertical dilakukan dua cara cara yang pertama adalah screw didesain miring sehingga material mudah memasuki sirip screw cara ini sangat mudah murah dan sederhana efektivitas pengantarannya lebih baik dibanding screw vertikal biasa tingkat efektivitasnya tergantung dari besaran kemiringan dari screw ini namun kelemahnya adalah untuk tinggi yang sama pipa yang dibutuhkan akan lebih panjang sehingga memerlukan ruang yang lebih besar seperti ilustrasi berikut untuk mencapai tinggi 95 cm diperlukan panjang pipa hingga 210 cm kelemahan kedua adalah kemungkinan as bending karena posisi as yang miring as yang bending ini akan menyebabkan screw macet dan tidak dapat digunakan cara kedua untuk memperbaiki intake screw conveyor adalah dengan menambahkan pendorong horizontal pada intake screw metodenya adalah dengan menambahkan dinamo tambahan untuk menggerakkan screw pendorong bawah atau menyambung screw pendorong dengan build dengan mekanisme seperti berikut cara ini membuat intake material menjadi sempurna seperti pada screw conveyor horizontal sehingga metode ini efektivitasnya sangat tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan screw miring sebagai contoh screw conveyor 6 in dengan pendorong yang kami buat kecepatannya lebih dari 200 kg per menit sedangkan screw miring hanya 1 per 5 nya saja selain itu keunggulannya adalah dia tidak memerlukan ruang yang besar sedangkan kelemahnya adalah mekanisme yang lebih rumit sehingga memerlukan biaya fabrikasi yang lebih mahal yang patut diperhatikan dalam memilih jenis conveyor adalah kebutuhan kecepatan aplikasi dan ketinggian ada banyak jenis conveyor selain dan screw conveyor diantaranya adalah bucket elevator dan belt conveyor jika ditinjau secara kecepatan screw conveyor baik miring maupun vertikal dengan pendorong memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan bucket elevator maupun belt conveyor karena screw conveyor bekerja secara kontinu yang tidak kita temui pada peralatan lain sedangkan yang dimaksud aplikasi adalah kebutuhan proses material atau bahan yang dipindahkan semisal untuk memindahkan butiran beras atau gabah lebih cocok digunakan bucket elevator karena kemungkinan butiran akan rusak jika menggunakan screw conveyor sedangkan belt conveyor sedangkan belt conveyor lebih efektif untuk gabah atau beras yang telah di packaging dalam karung kemudian untuk material yang keras seperti pasir tidak cocok dengan screw conveyor maupun bucket elevator karena akan merusak conveyor lebih cocok menggunakan belt conveyor sedangkan untuk material tepung baik berupa butiran maupun halus paling cocok menggunakan screw conveyor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hal-hal yang perlu diketahui dalam pemilihan screw diantara adalah adanya jarak sirip dengan pipa yang dibuat sekecil mungkin hal ini merupakan salah satu aspek yang menentukan efisiensi screw karena semakin kecil jarak antara screw dan pipa kemungkinan material jatuh menjadi lebih sedikit kemudian faktor lain yang menentukan efektivitas screw adalah jarak antara screw semakin kecil jarak antara screw maka penghantarannya semakin baik namun material yang dibutuhkan semakin besar sehingga akan lebih mahal selain itu askru juga akan mengalami bending karena gaya sentrifugal putaran hal ini akan menyebabkan gesekan antara sirip dengan pipa sehingga menyebabkan suara bising dan vibrasi suara bising ini tidak bisa dicegah sedangkan vibrasi dapat dikurangi dengan mengikat ujung pipa bagian atas dengan rangka penguat yang tersedia selebihnya screw conveyor merupakan peralatan yang sangat efektif untuk memindahkan bahan dan material kering baik berbentuk butiran halus maupun berbentuk tepung itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai screw conveyor kawan-kawan yang tertarik dapat menghubungi kami di nomor di bawah ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih